Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahabihi Wa ma'ala wa ba'du Sahabat Mawlaw Center Yogyakarta Dimanapun anda berada Alhamdulillah pada hari ini Ahad kami kedatangan tamu Di gedung dakwah Mawlaw Center Yogyakarta Yang sebelumnya Sudah janjian dari kurang lebih Dua pekan lalu ya Yaitu Mas Wahyu Jauh dari Sumatera Selatan Tapi sekarang sudah tinggal di Jogja Insya Allah pada hari ini Beliau akan Mengikrarkan dua kalimat syahadat Alhamdulillah sekarang lagi dipersiapkan Berkas-berkas dan Keperluan-keperluannya Sambil menunggu Kita akan mengenal Mas Wahyu lebih dalam lagi Boleh ya Mas kita ngobrol-ngobrol Santai dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Saya kali ini Ingin jadi sales Sales apa? Sales janah Masya Allah ya Jadi ada Tanah Di tanah ini Insya Allah nanti akan dibangun Sebuah bangunan Yang diperuntukkan Bagi para Mualaf Gedung ini Namanya nanti adalah Wisma Mualaf Center Yogyakarta Nah saya ingin mengajak penonton setia Mualaf Center Yogyakarta Juga pemirsa channel Don Ritan Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan Untuk investasi di janah Insya Allah ya Jadi buat para pemirsa yang ingin berpartisipasi Di dalam proyek janah ini Dipersilahkan nanti bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini Kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta Dan Alhamdulillah pada hari ini kita berniat Untuk mendirikan sebuah fasilitas Khususnya untuk Mualaf-Mualaf Yang ada di Yogyakarta Mas Wahyu Nama lengkapnya Mas Wahyu? Wahyu Widya Setio Wahyu Widya Setio Bener ya Mas Islam udah yakin ya? Bener Yakin Yakin ya? Yakin Nanti bakalan sholat Siap sholat ya? Siap Udah belajar-belajar Islam? Udah belajar Udah? Udah belajar Udah belajar Dari siapa belajar-belajar? Ya dari sini juga belajarnya Dari teman Kalau tertarik Islam dari kapan emangnya? Itu udah tertarik dari adik masuk itu berarti kisaran 4 tahun yang lalu Adik masuk? Adik kandung? Adik kandung masuk dulu terus kakak juga ikut Terus tinggal saya juga Masya Allah Nah jadi Mas Wahyu ini dari keluarga Kristen? Kristen Kristen Awalnya semuanya Kristen ya berarti Terus adik Mas Wahyu masuk Islam Masuh Islam Tahun berapaan itu? Kalau gak salah itu dua orang berapa ya? Apanya sekitar 4 tahun lalu 4 tahun lalu Adik masuk Islam Terus disusur kakak masuk Islam Masuh Islam Kakak masuk Islam Terus mereka ada ya? Ini gak sharing terus? Terus ngajak gak? Mas Wahyu Kalau itu ngajak ini enggak pak Cuman kayak Belum sih Kalau untuk ngajak belum Terus gimana kok bisa terinspirasi sama adik masuk Islam Terus bisa tertarik sama Islam Gimana emangnya? Apa yang bikin tertarik emangnya? Kalau bikin tertarik itu gimana pak ya? Kayak Lihat teman-teman juga dikerjaan kan semua islam Jadi pada sholat kayak rasanya itu Kok aku gak pernah ibadah itu gimana rasanya gitu Jadi mas Wahyu juga bukan orang seorang yang religius ya di agama sebelumnya ya Kapan terakhir ke gereja? Udah lama banget Lama banget Terus akhirnya dengan keadaan seperti itu mas Wahyu merasa kesepian ya? Kesepian Kesepian Terus tertariknya kepada islam? Karena ya teman-teman Karena ya Lihat adik Masuk-masuk islam Sebelum adik masuk islam Sama saya telah masuk islam itu ada perbedaannya enggak sih? Atau enggak begitu dekat sama adik? Kan soalnya kan aku disini hidup sendiri tuh pak Gimana? Hidup sendirian disini Dan di Jawa ini ya Saya hidup sendiri sama Dihusul sama adik kandung yang masih kecil itu kuliah Jadi cuma berdua disini Sedangkan adik yang masuk islam itu sekarang tinggal di? Di Palembang Di Palembang Oh bisa ya? Bisa Beda tempat tinggal ya? Oh gitu Jadi ya memang enggak begitu dekat Enggak dekat Kalau respon orang tua gimana pas pertama kali dulu adik mau masuk islam itu? Dibabaskan sih pak Dibabaskan? Dibabaskan Jadi ya santai aja Orang tua bebas Orang tua bebas Kalau orang tua memang asli dua-duanya kristen? Kristen Asli dua-duanya kristen Oke Apa? Dari sharing-sharing Tadi kan sempat bilang udah belajar-belajar tentang islam juga Bejar Yang bikin yakin mas Wahyu mau masuk islam itu apa sih emangnya? Islamnya kan ibadahnya banyak nih Sedangkan sebelumnya ke gereja juga enggak pernah Nanti setelah ini bakalan sholat lima waktu nih Ya kan bakalan ada satu rutinitas yang bakalan let's say tiba-tiba menjadi padat Sebelumnya kan enggak pernah ya gimana nih kok bisa mau masuk islam? Pas waktu belajar sholat itu kayak tantangannya banyak tuh mas Jadi kayak tertarik gitu mas Pas belajar sholat tantangannya banyak? Banyak gimana maksudnya? Kayak apalan apaan-apaan kayak sholat-sholat gitu jadi kayak rasanya pengen tertantang jadi pengen kayak belajar lebih Apa ya kayak pengen bisa gitu mas Nah yang belajar sholat berarti sama siapa? Sama teman-teman Sama teman-teman Sama teman-teman Kan teman-teman tau nih mas Wahyu ini Kristen Terus awal-awal bisa Apa? Ngasih tau mereka ngobrol ke mereka approaching ke mereka bilang aku pengen belajar islam itu gimana? Respon mereka itu Ya kayak seneng semua pak saya seneng terus Terus respon dia juga ayo ikut tak ajarin baca Al-Quran kayaknya gitu Oh ya? Terus ajarin Semua orang pengen ngajarin ya? Oh maaf pengen ngajarin Semua orang pengen ngajarin? Oh benar Masya Allah luar biasa ya teman-temannya mas Wahyu ini penuh semangat Masya Allah Ya itulah semangatnya seorang muslim ya Kita juga semangat sekali kalau ketika ada mendengar orang yang mau masuk islam gitu Nah kalau dari apa tadi sempat dibilang juga mas Wahyu orang ayahnya ya Ayahnya juga sebelum menikah dulu islam Benar Tapi menikah sama ibu Kristen Kristen Berarti keluarga besar dari bapak atau ayah itu Islam 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 Dekat gak sih sama keluarga besar bapak? Soalnya bapak Gak deket sih Oh gak deket Dari kecil belum mah diajak ke keluarganya bapak Oh gitu malah ya Itu di sana? Di Sumatera? Di Sumatera juga Berarti ya dari orang tua sebenernya gak ada Gak ada apa penekanan harus beragama ini Ini kesadaran mas Wahyu sendiri Memilih agama islam akhirnya ya Oke mas Wahyu Nah ini udah apa Ini di Jogja juga udah lumayan lama udah 8 tahun Sekarang juga oke kitanya kerja Kerja Ya Kalau apa Kalau saya lihat-lihat mas Wahyu ini juga Lumayan berwarna ya Itu di tangannya ada beberapa Gambar ya Gambar ya Itu setangan penuh sampai atas atau? Gak pak cuman di daerah sini pak Di badan gak ada? Badan gak ada Badan gak ada? Dari jaman kapan itu? Di gambar? Waktu SMP sih pak SMP ya pak? SMP Oh luar dulu ya di sana? Di Sumatera Waduh Udah lama banget pak Lama banget pak Kita disini juga ada teman-teman yang kayak gitu mas Jadi teman-teman yang bertatu Ini banyak teman-teman ngaji disini yang bertatu Karena kita juga ada program hapus tattoo Oh Ya jadi nanti mas Wahyu Setelah ini kalau tertarik untuk menghapus tattoo itu Ya nanti Nanti disini aja Kita bareng-bareng Kita hapus tattoo Sabtu Sabtu sore Oh bisa Nanti kita kasih ininya Detailnya Apa-apa aja yang diperlukan Untuk hapus tattoo Apa-apa aja syaratnya Nanti Kalau mas Wahyu tertarik Dan bisa menyiapkan waktu Ya kan Nanti tinggal janjian aja Kita masuk ke majelisnya Majelisnya Mas Berto Namanya Masyarakat bertato Bertato Iya Hijrah Mas Wahyu Kalau belajar-belajar sholat Emang udah dari kapan? Udah sekitar Tiga bulan Kalau enggak Oh tiga bulan Yang ini Belajar sholat Kalau apa Tentang islam Udah diajarin Apa aja emangnya Sama teman-teman Banyak sih mas Banyak banget Banyak Kayak Seorang muslim Harus sholat Benar Terus harus puasa Benar Itu kan sering melihat juga ya Benar Sering melihat Nanti Ada bayar zakat Ya Setelah itu Naik haji ya Benar Jika mampu Jika mampu Jika mampu Itu kan Rukun Islam Ya Yang Dan yang paling utama Adalah Bersyahadat Bersyahadat Maknanya bersyahadat itu kan Berarti Mas Wahyu mengakui bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada sesembahan Selain kepada Allah Ya Tidak ada tempat meminta Tempat Apa Memohon Selain kepada Allah Dan mengikuti Dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah Yang mana artinya Mas Wahyu akan Mengikuti segala ajaran Nabi Muhammad S.A.W. Nah itu Ringkasnya makna Syahadat Ya kan Mengakui keesahan Allah Dan mengikuti ajaran Rasulullah Baru sisanya Empat tadi Yang merupakan Rukun Islam Nah Salah satu lagi Yang wajib diketahui Seorang Muslim Adalah Rukun Iman Apa-apa saja Yang harus kita percayai Di dalam Islam ini Yang pertama Yang sama Yang bersyahadat Mempercaya Mempercaya bahwa Allah itu Esa Dan Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Nah yang kedua Adalah mempercayai Malaikat-malaikat Allah Jadi Allah punya malaikat Dan malaikat-malaikat ini Punya tugasnya masing-masing juga Mempercaya adanya malaikat Kitab-kitab Allah Termasuk itu Kitab Al-Quran Yang menjadi Panduan hidup kita Seorang Muslim ya Seorang Muslim Panduan hidupnya ya Di Quran Dan meyakini juga Bahwa ada Kitab-kitab Lain sebelum Quran Ya Yang diturunkan kepada Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad S.A.W Nah Yang ketiga Yang keempat Mempercaya adanya Nabi-Nabi ya Jadi Nabi-Nabi ini Yang mengajarkan Risalah dari Allah Jadi Allah Memilih Orang-orang Yang 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 Allah pilih Sebagai Nabi Jadi kita percaya bahwa Adanya Nabi-Nabi Dan kita mengikuti Ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Berapa itu Bersyadat Ya Malaikat Quran Nabi-Nabi Lalu kita percaya Bahwa adanya Hari Kiamat Semua yang hidup Di Di muka bumi ini Pasti Suatu hari akan mati Ya kan Gak ada yang hidup abadi Dan ketika kita mati Nanti Akan ada hari pembalasan Ya Ketika kita berbuat Apapun di dunia ini Kita bohong Kita Apa Berbuat buruk Apa segala macam Itu akan ada Balasannya Termasuk juga Ketika kita berbuat baik Menolong orang Dan Dan Lain sebagainya Itu juga akan Ada balasannya dari Allah Di hari Akhir nanti Itu yang kita percaya Di hari akhir Dan yang ke enam Adalah Kita yang mempercaya Bahwa adanya Takdir Ya Semua ini adalah Atas ketetapan Allah Baik itu sesuatu yang baik Maupun sesuatu yang buruk Semua itu adalah ketetapan Allah Dan itu adalah Maunya Allah Dan maunya Allah adalah Yang terbaik Bagi hamba-hambanya Gitu mas Yang Di dalam Islam Itu nanti akan dilengkapi Masih agak kurang-kurang Bingung Atau bingung-bingung Nanti akan bisa dibaca-baca Di sini Buku ini Bantuan praktis Jirah Apa itu rukun iman Apa itu rukun Islam Kalau masih bingung juga Tinggal didiskusikan aja Sama teman-temannya Kan saya yakin Mas Wahyu juga Teman-temannya Banyak yang Apa Semangat untuk ngajarin Masya Allah Nanti ada buku-buku ini Nanti akan kita kasihkan Ke Mas Wahyu Ini udah ready Siap Mas Wahyu Siap Pak Siap Siap Widyas Setio Dia pisah ya Widyas Setio Widyas Setio Setio Dia pisah Ini tanggal 1 Jumlah Awal Oke Mas Wahyu Saya minta Mas Wahyu Untuk baca Surat ini Surat pernyataan Memulakan Islam Dari atas Sampai Nanti bagian sini Sampai Mengucapkan Dua kalimat syadat Nah Nanti pada bagian ini Lafaz syadat Beserta artinya Saya minta Mas Wahyu Untuk mengulang Setelah saya Gitu ya Oke Ini ada Tanggal Hari ini Hari Akhad Tanggal 1 Jumatil Awal 1446 Atau 3 November 2024 Ini tanggalan Hijriah Dan tanggalan Masahi Ya Biar gak bingung Nanti dibaca Dibaca juga Sekalian Oke Silahkan Dimulai Surat pernyataan Memeluk agama Islam Sesungguhnya Agama di sisi Allah Hanyalah Islam Yang bertanda tangan Di bawah ini Saya Wahyu Widyas Setio Tampat tanggal Lahir Aku Timur 14 Bulan 6 1999 Alamat Pekerjaan pelajar Rata mahasiswa Agama Dahulu Kristen Dengan penuh Kesadaran Dan niat Tulus Dalam diri Sendiri Bahwa Mulai Pada hari ini Ahad tanggal 1 Januar Jumadil awal 1446 Hijriah Atau Bulan Tanggal 3 November 2024 Masahi Saya Saya telah Meninggalkan Agama saya Terdahulu Kristen Dan pada saat ini Saya menyatakan Diri Memeluk agama Islam Di hadapan Para saksi Dengan Mengucapkan Dua kalimat Sahadat Baik Bagi selesai Mas Oke Ashadu Ashadu Ala Ala Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa Bahwa Tidak ada Tuhan yang berhak Disembah selain Allah Tidak ada Tuhan yang berhak Disembah selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Dilanjut Saya bersaksi Ini Berikut Berikut Pertanyaan saya Selanjutnya saya menyatakan Sanggup Dan patuh Taat Menjalankan Perintah Syarat Islam Semoga Allah selalu Memberikan Pertolongan Dan petunjuk Kepada kita semua Amin Alhamdulillah Singkat Jadi itu adalah Satu ikrar Yang Apa Yang mengubah Satu status Keimanan seseorang Jadi Melalui ikrar Karena iman ini Adanya di dalam hati Dan kita Sebagai manusia Tidak bisa Saya melihat Benar atau enggak Ke dalam hatinya Mas Wahyu Dan Dari ikrar itulah Kita bisa Tahu bahwa Mas Wahyu ini Telah beriman Dan langkah berikutnya Adalah Dengan membuktikan Kepada diri sendiri Bahwa Mas Wahyu ini Adalah seorang yang beriman Yaitu dengan perbuatan Melaksanakan sholat Melaksanakan puasa Ya kan Membayar zakat Ya Dan mengupayakan untuk naik haji Ya kan Itu adalah sebuah perbuatan-perbuatan dari Yang awalnya adalah Iman yang ada di dalam hati Ya Jadi stepnya Dari hati Keluar kelisan Dan diwujudkan Dari Dari perbuatan Dibujudkan Dalam perbuatan Nah itulah Itulah Komplit Sebuah iman Komplitnya sebuah iman Ya Nah Mas Wahyu Jadi sederhana Masuk Islam ini hanya Dari Ucapan Berarti Maka dari itu Dalam Islam Kita sangat Berhati-hati Dalam Berucap Ya Sebab ketika Masuk Islam Bisa melalui ucapan Maka keluar Islam pun Bisa hanya melalui ucapan Maka dari itu Kita terus mendekatkan diri kepada Allah Dan agar Allah selalu bisa menjaga kita Hati kita Lisan kita Dan perbuatan kita Dan selalu berada dalam Islam Selalu berada dalam iman dan Islam Itu Mas Wahyu ya Benar Saya minta tanda tangan Silahkan Di tanda tangannya Ini Ke nama Tray dan Apa Sertifikatnya Dan nama jelasnya Disini Di atas garis Silahkan Nama lengkap Atau lama Nama lengkap Sini pak ya Iya Sekali lagi di tempat yang sama Di bawah Sini pak Yang ini Orang Terima kasih Bhatangan Bagaimana Mas Wahyu setelah akhirnya mengikrarkan syahadat? Senang Pak, bisa nanti, bisa-bisa shalat sah itu lho Pak, jadi kita ibadah itu udah sah Enggak cuman sekedar belajar-belajar dan coba-coba ya, jadi setelah ini belajar pun nilainya udah ibadah ya, udah ada pahalanya ya Masya Allah Kalau sebelumnya cari-cari, cari tahu tentang Islam pernah ke lembaga-lembaga tertentu gak? Ke masjid atau? Benar Pak, kan di sana di Jakal kan ada kayak ayasan juga cuman nyari-nyari dulu aja ya Nyari-nyari, temunya disini ya udah disini aja Jadi belajarnya, tanya-tanya Islamnya udah kemana-mana ya Akhirnya bersyadatnya di Mualaf Center Yogyakarta Iya, Masya Allah Saada, tolong dibawain di sana Kakak sama adik yang Islam udah tahu belum? Mas Wahyu masuk Islam? Udah Udah? Udah dikabarin? Udah dikabarin Kalau adik yang paling kecil? Yang kecil belum tak kabarin Belum dikabarin? Padahal tinggalnya bareng Enggak, dia di, apa namanya, di, apa, mengguarjo Ngekos sendiri? Oh, ngekos sendiri Oh, ngekos sendiri Sering ketemu gak emang ini sama adik? Sering ketemu, seminggu sekali ketemu Oh, paling gak seminggu sekali ketemu Soalnya kan cuman sama saya atau Pak hidupnya Oh, disini ya Jadi, mau gak mau ya tetap harus ditemu Yang nyangoni juga? Mbak, semua Oh, Masya Allah Kuliah di mana adik? Di Unryo, Pak Unry? Unry, ya Terus, Mas, termasuk ini gak? Apa, religious gak kalau adik? Adik apa, Pak Adik religius? Religious malah adik Oh, tiap minggu ke gereja Tidak minggu ke gereja Kereja mana disini? Dia kan di Unryo kan Gak jauh dari gereja, Pak Oh, gitu Pak Oh, asal Setelahnya Unryo gak jauh Jadi gimana nanti kalau nyampein ke adik Terus adik Loh, kok aku tuh ngasih sendiri Gitu nanti ya, susah nyampein ke adik Soalnya adik kan religious banget, Pak Asya Allah Ya Pernah diskusi agama gak kalau sama adik? Kalau sama adik Pernah, cuma dia malah Kayak gak mau ninggalin ibu sama Pak Oh, argumennya gitu Dia gak mau ninggalin ibu sama Pak Tapi kalau diskusi agama Tentang agama itu sendiri pernah? Pernah? Gak, gak pernah Cuman pernah Pernah ngobrol sama adik Tentang hal Cuman dia Kayak gak mau ninggalin Bapak sama ibu Oh, yaudah Memang gak boleh ninggalin Bapak sama ibu Diajak sekalian Insya Allah Insya Allah ya Insya Allah Bapak balik lagi Ibu diajak Jadi Anak-anak gak ninggalin Gak ninggalin orang tua Gak ninggalin bapak sama ibu Tapi diajak sekalian Jangan ditinggal Berarti ya Berikutnya ya Santai aja sih ngobrol sama adik Tentang agama Agama ini beberapa orang Mungkin nganggap sensitif ya Padahal ya Padahal ya Ya kita gak perlu Menganggap itu sensitif Kalau orang itu Sudah dengan pilihannya sendiri Sudah kegedangan itu Kita gak bisa memaksakan itu Ya kan Ya gitu juga Mas Wahyu Siapa yang memaksa Mas Wahyu Mas Islam Gak ada Gak ada Begitu juga Adik Gak ada yang boleh Maksain adik memulang agama tertentu Cuman ketika Kepada hal kebenaran Paling tidak Kita harus menyampaikan Ya gitu Jadi ketika Apa Alasannya adik Sekedar Apa Alasannya adik gak mau ninggalin Bapak sama ibu Ya berarti Diajak sekalian Bapak sama ibu Sama adik Ini semuanya bareng Akhirnya kan gitu Masya Allah Ya luar biasa Ya Semoga nanti mudah Ya Ketemu sama adik Ngobrol sama adik Ya kan Ya adik ya bisa ngerti Ya kan Bisa Apa Ya bisa Malah Malah bisa sharing Nanti Ya kan Gue kenapa Mas Wahyu Manggilnya mas atau abang Mas 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 Wahyu Masuk Islam Karena gini gitu Gini gitu Ya Mas Wahyu juga tetap harus belajar Islam itu menyampaikan Apa Enggak sekedar Tertarik karena Ada sholatnya Cuman Ada hal lain lagi Yang memang harus banyak Harus dipelajari Jadi Mas Wahyu Mulai Apa Memperkenalkan Islam Dengan Mempelajari Islam Mungkin awal-awal Enggak bisa kita Memperkenalkan Islam Dengan lisan kita Tapi kita bisa memperkenalkan Islam Dengan perbuatan kita Ya itu adalah satu refleksi Dari kita mempelajari Islam Kita mempelajari Kita menerapkan Ya kan Ketika kita menerapkan Orang akan melihat Oh ternyata Islam seperti ini Ya gitu Makanya Sebagai permulaan Ya Mendekati adik Ya mungkin Dari Dari perbuatan Oh gini loh Wah Azan Bentar ya adik Laporan dulu Sholat dulu Dan gitu Mas kok jadi Taat ya Sebagaimana Mas Wahyu juga Lihat Oh teman-teman kok Pada taat enak dilihat Siapa tahu Siapa tahu Ya gitu Mas Wahyu Kita doakan Semoga nanti Adik juga Tersentuh Dan Orang tua juga Tersentuh Ya dan Yang tentunya Mas Wahyu Allah kukuhkan Imannya dalam Islam Ya gitu ya Mas Oke ini ada sedikit Hadiah Ada hadiah Dari Saudara-saudara kita Muslim di luar sana Yang menitipkan Di Mualaf Center Yogyakarta Yang untuk Dibagikan kepada Mualaf yang bersihadat Di sini Nah ini ada Beberapa hal Ada sajadah Ada sarung Ada Quran Ada ikrok Ikrok itu cara Baca Quran ya Salah satu metode Yang cukup populer Saya rasa pernah denger juga ya Sudah Belajar juga Sudah belajar juga Sudah belajar juga Sudah belajar Dan belajarnya dari ikrok Sudah ikrok Nah itu Kita tambahin satu buku ikroknya Biar belajarnya makin cepat Amin Siapa tahu Bukunya dua Belajarnya lebih cepat Halo Quran Dan ada buku panduan hijrah juga Yang seperti ini Ini gak bisa di unboxing ini Ini ketat sekali ini Udah Packingannya Luar biasa ini Ini Kepanduan hijrah Jadi untuk Orang yang baru masuk Islam Kita harus tahu Belajar apa dulu ya Ya kan ada step-stepnya Belajar apa dulu ya Belajar Dibaca dari buku ini ya Yang paling pertama itu Kita harus belajar Dan kenal adalah Allah Kita harus kenal Allah dulu Biar kita bisa Paham kenapa Kita harus taat kepada Allah Karena Allah begitu sayang sama kita Betapa banyak rahmat Allah Kepada kita Dan Secara otomatis Kita sebagai manusia Punya rasa malu Kalau tidak bisa Menunaikan perintah Allah Karena begitu banyak yang Allah berikan Maksud kita Dimintain sedikit aja Gak bisa Mengenal Allah dulu Setelah itu ada ibadah Tentang sholatnya Tentang uduh Tentang mandi besar Gimana caranya Segala macam Ada di buku ini juga Dan akhlak Dan Quran Nanti ada di buku ini Silahkan dibaca-baca Dan didiskusikan Nanti sama yang bimbing Nanti sama temen Atau nanti Udah ada temen Belajarnya Saya kan Di kerjaan ada Temen juga Yang tidur di kerjaan Jadi ya deket Dia nanti yang ngajarin Setelah tiap malam Dia malah Tiap malam Baca lelukuran Sampai Pulang kerja Sampai Jam 1 Jam 2 Belum selesai Baca lelukuran Mantap Mantap Luar biasa Semoga Semoga Allah Mudahkan Lalu disini Ada juga Sakat Sakat mal Ada Ada di luar sana Muslimin Dan muslimah Yang membayarkan Sakatnya Di Mualaf Center Yogyakarta Ini yang kita Salurkan kepada Mualaf yang bersyadat Disini Silahkan diterima Mas Wahyu Semoga bermanfaat Terima kasih Saya minta Isi online Mas Wahyu Jadi ada satu form Online yang memang harus Mas Wahyu Isi Nanti akan kita Cek gimana Ini lagi Nggak diakses Nanti kita Komunikasi lagi Itu Untuk Verifikasi Nomor Sertifikat ini Jadi Sertifikat ini Ini akan dinomori Kalau Mas Wahyu Sudah Isi Formulir Online Nanti bisa Di Itu aja Bisa di Share Linknya Lalu Ini Berarti Sementara ini Sebagaimana SOP Ini kan Untuk Mas Wahyu Tapi Belum bisa Kita serahkan Sekarang Kita serahkan Nanti ketika Mas Wahyu Sudah bisa Sholat Sudah bisa Bandi besar Sudah bisa Udu Sudah bisa Sholat Bacaan dan gerakannya Nah setelah itu Baru Sertifikat ini Bisa Mas Wahyu Ambil Untuk ngurus KTP Dan kebutuhan Segala macamnya Sementara itu Ini kita Keep disini dulu Insya Allah Kalau Cuma sekedar Belajar sholat Itu cepat Cepat banget Nah Insya Allah cepat Apalagi sehari Di sholat itu Diulang Sholat itu Lima kali Jadi pengulangannya Kan tujuh belas Sekali Tujuh belas Kali Tujuh belas Rokaat total Itu minimal Insya Allah Gak sampai sepekan Udah Lancar Insya Allah Belajar Mandi besar Ada di buku itu Terus wudhu Ada di buku itu Juga bisa belajar Pastinya malah Lebih bagus Belajar sama temannya Itu Benar Iya Karena langsung Langsung sama orang Kita harus belajar sama Orang Ya gitu Oke Mas Wahyu Ada yang perlu Mau ditanya kan Cukup Cukup sih pak Cukup ya Sudah jelas ya Sudah jelas Itu aja ya Nanti Ada yang bingung Bisa Ini Bisa Ngubungin Benar Kita Di sini Atau bisa Save nomor saya Nggak apa-apa Nanti Nanti saya yang langsung Pass linknya Ke Mas Wahyu Daripada muter-muter Jalurnya Oh iya Benar Benar Langsung aja Berarti besok Kalau udah bisa Belajar Apa Sholat Sama mandi wajib Sama Wudhu Wudhu Sini terus praktek pak ya Iya Betul Yang dipraktekin nanti Cuman wudhu Sama sholatnya aja Mandi kan ya Mandi sendiri Oh kira Nggak nonton Mandinya Oh bener Praktek mandi Kita Jadi sholatnya nanti Prakteknya 5 waktu juga pak Sholatnya waktu atau sholat Karena sholatnya sama tau Jadi nanti Paling dipilihin Yang mana Sholat yang mana Dipilihin Jangan-jangan Sholat taraweh Disuruh sholat taraweh Baru masuk Islam Praktek sholat Sholat apa Sholat taraweh Agak repot ini Nah gitu Mas Wahyu Alhamdulillah Sudah clear ya mas Sudah clear Alhamdulillah Alhamdulillah Telah kembali Kepada fitrahnya Mas Wahyu Yang baru saja Mengikrarkan dua kalimat syahadat Marilah sahabat sekalian Kita doakan Mas Wahyu Agar selalu istiqamah Dalam iman Islam Dan Allah mudahkan Dalam mempelajari Islam Dan Allah mudahkan Dalam menjalankan syariat Islam Dan menjadi Dai Menjadi Orang yang mampu Menciarkan Islam juga Insya Allah Dan doakan Segala kemudahan Untuk Mas Wahyu Dalam segala kebaikan Urusan kebaikannya Sekian Agenda penciahadatan Pada siang hari ini Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!